. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji, PPIH, Daerah Kerja, Dakar, Makkah, Arab Saudi, bertanggung jawab untuk memastikan kualitas dan standar gizi makanan catering yang disediakan untuk jemaah haji Indonesia. PPIH telah mengontrak 54 perusahaan catering di Makkah untuk melayani jemaah dari tanah air selama mereka menjalani ibadah haji. Dadang Suratman, pengawas pelayanan konsumsi Dakar Makkah, menjelaskan bahwa petugas melakukan pengawasan mulai dari proses produksi hingga distribusi makanan kepada jemaah. Dalam kunjungannya, Dadang meninjau Ahla Zat Company, salah satu perusahaan catering di kawasan Zaidi, Makkah, yang sedang mempersiapkan makan malam bagi jemaah haji Indonesia, Dadang mengungkapkan bahwa satu dapur dapat memproduksi 4.000 bungkus paket makanan. Dadang menyebutkan bahwa setiap jemaah membutuhkan 66 kali makan selama tinggal di Makkah, termasuk makan pagi, siang, dan malam. Menu sarapan disajikan dengan sederhana, seperti nasi uduk dan tempe orek atau nasi kuning dan telur dadar. Takarannya adalah 150 gram nasi, 65 gram lauk, dan 80 gram sayur. Bahan makanan, seperti sayuran dan buah, diolah setelah disortir dan dicuci dengan baik, kemudian disimpan dalam berbagai penyimpanan agar tetap higienis. Dadang menekankan pentingnya pengiriman makanan segera setelah matang dengan mempertahankan suhu sekitar 60 derajat. Selain itu, untuk meningkatkan kenyamanan jemaah, makanan juga harus menghadirkan cita rasa Indonesia. Beberapa menu terkenal seperti opor ayam, balado, kentang mustofa, semur, dan rendang dipilih. Mengingat sebagian jemaah adalah lansia, perlu diperhatikan agar pemberian bumbu tidak terlalu asin atau pedas. Tekstur makanan juga penting, terutama pada menu daging sapi dan ayam yang harus matang dan empuk. Petugas pelayanan konsumsi mengimbau jemaah untuk memperhatikan durasi makan dan membaca waktu kadaluarsa.